Halo brai, ini kita edisi pulang kampung ya, ini namanya Kampung Balengin ini, jadi kita disini mau coba mancing ya, ini hilir sungai Tayan, di hilir sana ini daerah Tayan ya, itu ada jembatan, ini juga Kampung Balengin ini, ini Kampung Balengin namanya, jadi hari ini kita coba mancing, mancing di sungai, ini lumayan besar sungai ya, nah ini, kita coba tadi menggunakan umpan sawit ya, ini cacing, karena disini sangat susah sekali mencari cacing, jadi keseharian orang sini selain menanam sawit juga mencari ikan ya, karena disini ikannya lumayan ya, nah ini perangkap ikan, ini namanya disini namanya temilar, nah, jadi temilar ini menggunakan bahan yang sederhana, kayu, nah ini rajutan dari eh, kat ya, ini terbuat dari benang nilon, nah ini digunakan dari bambu, nah ini bentuknya, nah ini bentuk dari temilar, ini dari kayu, nah jadi begini bentuknya ya, jadi mulut ini dipasang di bagian hilir, menghadap ke hilir, dan batu-batu ini sebagai pemberatnya, ini namanya temilar, ini pancing sudah kita pasang, kita coba, siapa tahu bisa poin, kita menggunakan umpan sawit, dan ini kita menggunakan cacing sungai ya, cacing pantai, tempatnya asik sekali jadi dari tempat tinggal saya menuju tempat ini, kalau menggunakan jalur air itu sekitar 4-5 jam dan wilayah tempat tinggal saya ada di hudu sungai, itu sekitar 5 jam dari sini, tapi tadi kita menggunakan jalur darat, itu sekitar kurang lebih 1 jam lebih nah di seberang sungai sana kita lihat, nah ini, ini juga temilar ya, ini yang besar nih, nah ini temilar, perangkap ikan dan biasa mereka sini mencari ikan ini menggunakan perahu kayu, seperti ini, karena yang disimpan juga menggunakan mesin, nah ini juga penangkap ikan, ini namanya jermal, ini seperti jaring, ini untuk penangkap ikan ini kita akan diumpan, kita menggunakan umpan cacing ya kawan-kawan, siapa tahu bisa poin ini, kita mancing di sungai nah ini di lubang wc, ini kawan-kawan, ini kita lihat, ini ada ikannya, coba kita coba mendekat ini ada ikannya nih jadi rumah di sini, di pinggir sungai ya nah, ini pinggir sungai depannya berhadapan dengan sungai di sebelah sana juga ada perumahan ini, kena anak ikan ini ini adalah jembatan untuk menyeberangi ya untuk menyeberangi sungai jadi jembatan ini banyak sekali fungsinya untuk mereka membawa sawit dan juga untuk anak-anak pergi sekolah karena di sebelah sana, ini ya nah ini sekolahan ini jembatannya jembatan Baleng ini jadi ini 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 kita sudah nunggu berapa jam disini ya tapi nampaknya ikannya belum mau makan ini ini kita cukup sampai sekian dulu nanti kita sambung lagi oke terima kasih sudah menonton kawan-kawan semuanya kita mancing di sungai Tayan, ini sungai Balengi oke nanti kita akan coba kita coba mancing disini lagi selamat menonton